Hai, untuk video pembelajaran kali ini adalah tentang logaritma. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu logaritma? Apakah kalian masih ingat materi tentang bilangan berpangkat eksponen? Dalam materi eksponen, kita mempelajari bagaimana cara menentukan hasil dari suatu bilangan yang dipangkatkan. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari logaritma yang merupakan kebalikan dari eksponen. Atau lebih tepatnya, logaritma adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari berpangkat. Biar lebih paham lagi, perhatikan beberapa contoh pada tabel. Jika nilai A sama dengan 10, biasanya 10 tidak dituliskan sehingga menjadi log B sama dengan C. Sebagai contoh, jika 10 pangkat 3 sama dengan 1000, maka dalam bentuk logaritma menjadi log 1000 sama dengan 3. Jika diketahui suatu perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka bentuk tersebut dapat dituliskan dalam bentuk logaritma menjadi B sama dengan C atau A log B sama dengan C. Dengan A lebih besar dibanding 0, dan A tidak sama dengan 1. Keterangannya, A sama dengan basis logaritma, B bilangan yang dicari nilai logaritmanya, C besar pangkat atau nilai logaritma. Sebagai contoh, misalnya diberikan 2 log 8 sama dengan C, maka C sama dengan 3, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Selain itu, logaritma memiliki sifat-sifat yang wajib kita pahami. Karena untuk menyelesaikan soal-soal logaritma, kita membutuhkan pemahaman sifat-sifat logaritma tersebut. Apa saja sifat-sifat logaritma, yuk perhatikan gambar berikut. Jangan langsung kesel ya, karena lihat sifat-sifat logaritma. Semua sifat-sifat logaritma di atas bisa kita kuasai kok dengan mudah jika kita sering mengerjakan hatian soal logaritma. Yuk kita coba mengerjakan contoh-contoh soal logaritma. Soal pertama, 2 log 16 sama dengan Pembahasan, 2 log 16 sama dengan 2 log 2 pangkat 4 sama dengan 4 dikali 2 log 2 sama dengan 4 dikali 1, hasilnya adalah 4. Soal kedua, 4 log 32 dikurangi 4 log 2 sama dengan Pembahasan, 4 log 32 dikulangi 4 log 2 sama dengan 4 log 32 dibagi 2, hasilnya 4 log 16. 16 bisa dipangkalkan menjadi 4 pangkat 2, kemudian 2-nya ditaruh di depan dan menjadi 2 dikali 4 log 4. Karena angka log yang sama, 4 dan 4 menjadi 1, jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Soal ketiga, 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 2 sama dengan Pembahasan, 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 2 bisa digunakan dengan sifat-sifat logaritma yaitu dalam mencoret 3 dengan 3, 4 dan 4, menghasilkan 2 log 2 yang hasilnya adalah 1. Soal keempat, jika 3 log 2 sama dengan A, maka 3 log 6 sama dengan Pembahasan, 3 log 6 bisa dipecah menjadi 3 log 2 dikali 3, yaitu 3 log 2 ditambah 3 log 3. 3 log 2 telah diketahui adalah A, kemudian 3 log 3 sama dengan adalah 1. Jadi, hasilnya adalah A ditambah 1. Bagaimana? Apakah kalian telah paham cara mengerjakan soal-soal logaritma? Apabila kalian belum paham, ayo kerjakan lagi soal-soal logaritma sampai kalian paham. Jangan lupa sifat-sifat logaritma untuk diingat. Sekian untuk pembelajaran tentang logaritma. Terima kasih.